Pemirsa terkait persoalan status kepemilikan lahan sekolah di SD Negeri 212 Kota Jambi, pihak pemerintah Kota Jambi mengatakan masih akan mengkaji terlebih dahulu terkait persoalan tersebut. Terkait persoalan sengketa tanah sekolah SD Negeri 212 Kota Jambi antara pemerintah Kota Jambi dan Hermanto, masih terus dalam proses pengadilan. Terkait hal tersebut, pemerintah Kota Jambi pun angkat bicara. Disampaikan oleh wakil wali Kota Jambi Maulana bahwa pemerintah Kota Jambi masih akan mengkaji dan mengikuti proses pengadilan tersebut. Ya, kita kan harus tahap aturan, tahap hukum, apapun keputusan hukum kita harus hormati. Tapi ini kan baru ditingkat, masih ada proses hukum yang lain. Sistem hukum akan mengkaji apakah perlu kita kasasi misalnya ke makap hukum, itu kan bagian dari upaya hukum. Jadi ini kan belum final ya, nanti si buku, maka rapat, menentukan makap hukum. Tapi secara umum, pemerintah Kota Jambi menghargai proses hukum yang sudah terjalan. Sementara itu, Guru SD Negeri 212 Kota Jambi, Yazella Agustia, mewakili guru-guru di SD Negeri 212 Kota Jambi mengharapkan, agar pemerintah Kota Jambi bisa segera membantu menyelesaikan permasalahan tersebut. Dirinya juga berharap, agar para siswa yang bersekolah di SD ini dapat menyelesaikan sekolah hingga tamat. Berharap sekali kepada pemerintah Kota Jambi untuk segera menyelesaikan sengketa tanang SD Kota Jambi. Dengan harapan nanti supaya siswa yang ada di sekolah kira-kira dapat tetap bersekolah hingga menamatkan sekolah di SD Negeri 212 Kota Jambi. Tekan yang pindah tadi gimana? Kalau yang pindah, itu tidak ada siswa yang pindah dengan alasan sengketa tanah. Akan tetapi, ada beberapa wali murid yang agak ragu untuk memasukkan siswanya ke sekolah kita dengan alasan sengketa tanah yang ada di sekolah ini. Sudah lama sengketanya? Oh sudah. Sementara itu, kuasa hukum Hermanto Hasibuan menjelaskan, Awal mula munculnya permasalahan ini adalah status lahan SD Negeri 212 Kota Jambi tersebut merupakan hak guna. Awalnya kan itu dapat keren bahwa menurut cerita Pak Hermanto, itu sudah beberapa kali dilakukan ini. Tapi, tidak pernah terhubungkan hak guna, dan beliau juga tidak pernah mendapatkan hak guna ciri atas Pak Ande. Pak Ande itu diawani dipakai pada saat masih pemendapatan hari, dan itu statusnya bijak. Setelah beberapa kalinya itu tidak jalan juga, bahkan wali kota keluar dari segmen, itu hasilnya tidak. Karena itu tidak ada titik semuanya, kita juga dikugasan ke pengadilan SD Negeri 2. Nah, di jalan kegugasan kita itu, kita juga punya tanah, punya dengan bukti hak sertifikat, dan pada saat itu Pemda Batanghari pinjem, ketika penyerahan dari Pemda Batanghari ke Kota Madia pada hari, itu tidak pernah dikasih tahu, tidak ada pemberitahuan. Terima kasih telah menonton!